Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel G-Cotletware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone OPPO seri OPPO A5 2020 ya dengan keluhan LCD nya rusak oke langsung saja kita eksekusi untuk handphone OPPO A5 2020 langkah awal kita buka dulu SIM tray nya dan setelah itu kita panasi tutup belakangnya dengan menggunakan blower oke dan kita harus hati-hati untuk memanasi tutup belakangnya karena terbuat dari plastik takutnya kalau sampai kepanasan bisa lonyot ya untuk tutupnya bisa rusak jadi kita harus ekstra hati-hati untuk memanasi tutup belakangnya dan setelah cukup untuk dipanasi kita seperti biasa bongkar dengan menggunakan plat besi kita seset pelan-pelan ya untuk pembongkarannya agar tutup belakangnya tidak rusak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Untuk perekat di tutup belakangnya, kita panasi kembali dengan menggunakan power agar lebih mudah untuk pembongkaran tutup belakangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pembongkaran tutup belakang OPPO A5 2020 ini, kita hati-hati karena disitu terletak kabel fingerprintnya. Jadi harus hati-hati, takutnya nanti malah sobek untuk plexi fingerprintnya. Yang terpenting kita tahu celahnya saja untuk pembongkaran bagian mana yang kebanyakan dikasih perekat atau lem. Jadi kita tahu untuk proses pembongkarnya, jadi tidak reject ya untuk pembongkarnya. Oke, dan ternyata di bagian tengah-tengahnya terdapat banyak lem ya untuk ditutup belakang ini. Dan setelah tutup belakangnya terbongkar, jangan langsung ditarik karena masih ada kabel flexi fingerprint yang menempel. Dan kita harus membuka dulu pengancingnya agar kita bisa melepas untuk kabel flexi fingerprint. Dan setelah terbongkar semua dari tutup belakang dan kabel fingerprintnya, langsung saja kita bongkar untuk bautnya dan disini saya persepat saja untuk pembongkaran bautnya. Dan setelah itu kita bongkar saja dengan menggunakan kuku untuk tulangannya. Dan setelah terlepas semua, kita lepaskan dulu untuk sokat baterainya dan sokat penghubung atau sokat lainnya. Dan setelah itu kita tarik saja untuk baterainya dan kita tidak perlu membongkar untuk mesinnya karena untuk pergantian LCD Oppo A5 2020 ini cuma menggunakan satu sokat saja ya. Jadi tidak ada sokat to screen seperti HP yang lain. Jadi kita cuma cukup membongkar baterainya saja, setelah itu kita bisa melepas LCD yang sudah rusak untuk diganti dengan LCD yang baru. Oke, dan langsung saja kita panaskan untuk LCD yang sudah rusak. Lalu kita lepas dan kita ganti dengan menggunakan LCD yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau tidak terlepas, jangan lupa kita lepaskan juga untuk penutup speakernya, walaupun hitam kecil tapi berguna sekali ya. Kita lepaskan dan kita singkirkan, nanti kita pasangkan kembali pas posisi kita memasang LCD yang baru. Dan setelah LCD juga terbongkar, seperti biasa kita bersihkan sisa-sisa lim yang masih menempel di bagian tulangan agar sewaktu kita memasang LCD yang baru tidak mengganjal dan bisa mengakibatkan pecah pada LCD yang baru. Oke, dan disini saya percepat saja untuk proses pembersihan di tulangannya. Dan disini juga saya sudah belikan LCD yang baru, itu terlihat bisa buat Realme 5, A9 dan A5 2020. Jadi kemungkinan LCD ini bisa buat universal ya, bisa 3 seri. Dan sebelum dilim untuk LCD-nya, seperti biasa kita mencoba terlebih dahulu. Untuk gambar dan layar snow-nya, apabila ada reject di bagian LCD, asal segel masih utuh, bisa kita returkan kembali di toko spare part-nya. Oke, langsung saja kita hidupkan untuk handphone A5 2020 ini, untuk mencoba layar snow-nya dan handphone sudah hidup kembali. Gambarnya bagus dan kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Oke, dan untuk LCD yang baru ini, untuk gambar dan layar sentuhnya bagus. Kita matikan kembali untuk handphone-nya dan kita lepaskan kembali untuk LCD yang tadi kita coba. Setelah itu kita baru melepas untuk segel di LCD-nya dan setelah segel terlepas, baru kita lakukan pengaliman karena LCD-nya sudah testing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!